Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Electric Mobility dan ya, saya hari ini sedang berada di pameran khusus kendaraan elektrik ya lebih tepatnya bernama Periklindo Electric Vehicle Show 2023 yang berlangsung di Jxbox Myron dari tanggal 17 sampai 21 Mei 2023 dan di dalam ini nggak cuma ada mobil listrik, ada motor listrik ada juga industri pendukung soal kendaraan elektrifikasi di Indonesia dan apa aja sih yang baru di dalam? Langsung kita lihat Let's go Nah, kita pertama ada di booth-nya Woolink teman-teman jadi di Hall-A ini, Woolink menampilkan ada beberapa REV jadi memang dia punya beberapa konsep, ada yang damkar kayak gini lalu juga ada yang untuk mobil polisi ya di sebelah sana dan di sini memang dia ada peralatan untuk damkarnya terutama untuk selang dan helmnya gitu ya cuman di sini memang nggak bawa airnya dan kalau kita lihat di atas itu ada Woolink Bingo itu juga adalah salah satu mobil listrik yang baru juga di China, di negara asalnya di sini diperkenalkan aja, jadi belum dijual secara resmi karena memang itu masih setir kiri untuk setirnya, jadi dalamnya juga belum bisa dibuka gitu kita geser lagi ya nah teman-teman di sebelah botola Woolink ada MG ya, dia menghadirkan MG4EV jadi ini bukan adalah hal yang baru, karena di IIMS sebelumnya dia juga sudah menghadirkan bisa kelihatan ya di situ ada teknologi vehicle to load jadi memang dia bisa menghasilkan listrik, jadi dari mobilnya kalau kita butuh listrik itu kalau mati lampu, dia bisa pakai si teknologi vehicle to load nah kita geser lagi ke sini ini ada mobil baru Ceres mereknya, kayak apa mobilnya, yuk lanjut nah ini ada Ceres E1 ya, jadi memang ini adalah brand baru dari DFSK jadi ini adalah anak urusan dari DFSK tapi sebetulnya kalau secara bentuk desain itu mirip-mirip seperti DFSK Mini EV yang sebelumnya cuma memang ini seperti versi face liftnya gitu ya, dengan bumper baru lampu proyektor, di belakangnya pun dengan desain baru di bumpernya tapi secara spek ini mungkin mirip-mirip seperti yang sebelumnya dengan tenaga 30 kW dan torsi 100 Nm dan ini bisa jadi pesaing kuat dari rivalnya atau Woolink EV sekarang kita geser ke MAB teman-teman nah ini yang menarik adalah di sini ada double cabin ya jadi tampangnya dia mirip sama Toyota Hilux gitu ya mungkin atau Ford Ranger tapi dia berbasis motor listrik dan ini sebetulnya kalau secara produk ini adalah GAC ya jadi pabrikan asal China ini GAC T8 tapi ini seperti dikonversi gitu jadi mobil listrik dan itu juga MAB bawa ada bisnya, ada truknya gitu ya dan juga ada motor-motor listrik ya dan sekarang kita geser lagi ke Prestige nah di sini dia bawa ada Tesla ya seperti kebiasaannya dia, ada Tesla Model Y ada Model 3 dan juga Megane Megane E-Tech jadi mobil listrik baru dari Rinald sekarang kita geser lagi nah teman-teman kita bergeser ke motor nih jadi mungkin banyak yang penasaran juga sama motor listriknya ada apa aja sih di pev ini gitu ya dan kalau kita lihat sekarang di sini ada Green Tech dan ini semuanya sudah subsidi jadi ini subsidinya bukan subsidi dari pemerintah apa? ini sudah langsung ya? ya ini sudah langsung dengan pemerintah oke sebelum mengajukan dicek uniknya bahwa dia terdatang atau tidak oke jadi ini kalau yang skut ini ya jadi dari 16 jutaan jadi sekitar 9 jutaan lalu juga di sana ada yang Aero ini dari yang 15 jutaan 900 jadi 8 juta 900 sama ada satu lagi yang model itu ya model VP jadi model VP itu yang model Pespa itu jadi tinggal berapa? sekarang 9 jutaan ya 9 juta 700 juga teman-teman jadi ini berarti sudah diproduksi di Indonesia ya untuk motornya ya jadi tinggal pilih aja mau model yang kayak gimana kita geser lagi teman-teman jadi kalau yang tadi subsidinya dengan syarat-syarat khusus kalau Davigo dia memberikan subsidi 4 juta tanpa syarat jadi mau beli cash, mau beli kredit untuk semua kalangan masyarakat semuanya sudah disubsidi dia jadi ada Dragon S jadi modelnya sama aja sih kayak yang beberapa tipe sebelumnya jadi belum ada yang baru-baru banget gitu ya ada yang model-model Vespa juga gitu ya ini juga ada yang Davigo Space yang udah pernah kita coba juga dan ada lagi yang seperti sepeda itu tuh oke kita geser lagi sekarang ini ada gesit di sebelah sini tapi kalau ini lebih ke yang model baru ya gesitnya dia yang Royal G jadi nggak pakai stangnya tuh yang nggak pakai cover lagi dia model yang stangnya telanjang kalau ini ada smooth smooth tempur kalau ini udah cukup lama ya jadi dia adalah sistemnya nggak cuma beli motor tapi dia bisa swap baterai sistemnya swap baterai dia ada tempat swap yang khusus jadi ketika misalnya baterainya mau habis tinggal tuker aja nggak perlu repot ngecas di rumah nah disini juga ada Kurnia Motors teman-teman jadi ada yang mobil listrik murah itu sekarang modelnya udah ada beberapa ya tuh itu mulai 85 juta harganya dan ini juga modelnya lucu-lucu sekarang dan warnanya lebih lebih apa ya lebih ceria lagi dibandingkan yang sebelumnya gitu ini ada disini lalu kalau lihat disana ini ada motor-motor yang multi brand jadi kalau teman-teman pengen cari atau misalnya mau jadi dealer juga ini bisa banget paling cuma beli beberapa motor tuh bisa jadi dealer langsung dan modelnya ini pilihannya banyak banget ya bisa dilihat tuh ada yang model kayak Vespa-Vespaan gitu juga ada dan kalau disitu tulisannya subsidi motor listrik 7 juta langsung cek disini stoknya terbatas gitu jadi mungkin modelnya seperti apa yang dapet subsidi gitu ya jadi bisa langsung di cek disana modelnya banyak ada AC Go ada Glelis ada Smooth juga ada Pacific ada Exotic wah ini boot paling rame modelnya ada disini sekarang kita geser lagi disana ada Volta juga teman-teman oke disini ada Volta yang kita tahu Volta itu banyak yang dipakai untuk kurir ya entah itu untuk yang nganter paket atau yang misalnya nganter makanan gitu jadi tapi untuk model-modelnya ini belum ada yang baru teman-teman begitu pun disebelahnya ini juga ada Rakata Rakata juga ini model-model sama aja seperti yang mirip NMAX ada terus ada yang kayak motor NX8 itu yang modelnya kayak Lucky gitu ya jadi masih belum ada yang baru-baru nah kita geser lagi kesini deh nah ini juga gak cuman apa namanya motor listrik ataupun mobil listriknya teman-teman tapi juga ada industri seperti ABC Lithium ya disini cuma jual baterai untuk motor listrik tapi bisa juga dia ada aki-nya ya untuk motor konvensional juga bisa dia juga untuk disini ternyata udah kerjasama dengan Swap untuk ABC Lithiumnya ya dia 60V 21Ah oke lanjut lagi ada motor listriknya disini ada Binelli ada Keyway ya kalau ini emang motornya lucu-lucu ya secara desain ya udah gitu kita lihat ada yang ditutupin harusnya itu ada yang baru tuh dan ini ada merek baru lagi teman-teman namanya Sage tapi kalau kita lihat dari tampilan motornya desain motornya itu mirip-mirip semua tuh ada yang mirip semua tempur terus udah gitu sepeda-sepedanya juga itu mirip-mirip jadi emang ini banyak dari brand China yang di rebate gitu ya jadi dia cuma ganti nama doang oke teman-teman lanjut lagi gak cuma ada mobil listrik ada motor listrik ada juga industri pendukungnya ini juga ada yang konversi jadi teman-teman kosmik ini biasa ngoprek-ngoprek atau konversi dari motor konversional ke motor listrik ya ini banyak contoh-contohnya ada air wrecking juga ada itu Ninja tuh yang cukup kenceng juga tuh udah gitu ada Elders juga kalau Elders ini lebih ke Vespa-Vespa kebanyakan sih motor-motor yang dikonversinya jadi ada Vespa lama ada itu juga ada Honda ya Honda Cup gitu udah gitu juga ada yang model roda 3-nya kayak gini ini lucu banget sih ya ini buat jualan PMP cawan putih gitu keren udah gitu yang ada Vespa ini lengkap dengan apa ini jadi dia gak cuma kalau ini pasti pake mesin ya oh bukan teman-teman jadi ini kayak controller-nya cuma dibikin cover tetep kayak gini sehingga kesannya pake mesin padahal bukan ya nah ini yang menarik juga salah satu yang cukup baru juga Kimco ada Kimco Ionex ya ini motornya juga cukup banyak model-modelnya dan bagus-bagus ya kalau kita lihat disitu sistemnya adalah yang swap baterai sehingga bisa gampang kalau misalnya habis baterai tinggal di tuker aja kita lihat lebih deket disini speknya ya nah ini kalau kita lihat dia pake yang 2000W motornya ada di hub dengan top speednya di 49 km per jam gitu tapi kalau yang ini dia lebih gede lagi yang putih ya nah ini dia pake yang 2500W dengan top speednya bisa sampai 75 ini asik sih nih modelnya keren gitu ya wah asik tapi yang lucu itu tuh alarmnya nyala ya nah aman aman nah kalau yang disebelah kalau kita lihat itu udah kayak ada tablet di bagian tengah stangnya jadi untuk informasi displaynya itu ada di bagian situ kalau dicopot udah kayak tablet gitu ya oke teman-teman segitu dulu informasi soal pameran dari Periklindo Electric Vehicle Show 2023 jadi sekali lagi event ini berlangsung sampai tanggal 21 Mei 2023 ya dari 17 sampai 21 berlangsung di GXBO Kemayoran dan jangan sampai lupa juga nih disini banyak promo-promo pastinya kalau yang lagi nyari motor listrik untuk nyari subsidi disini juga banyak oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati